Halo warga Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Oke, sebelumnya kita opening dulu. Baik teman-teman, warga Sudut Sipil semuanya, warganet dan netizen yang budiman. Sesuai dengan judul, belajar menghitung RAB bangunan, terutama rumah di channel Sudut Sipil. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu yang namanya RAB atau RAB daripada bangunan. Apa itu? RAB berarti atau kepanjangannya adalah rencana anggaran biaya. Dan RAB juga bisa didefinisikan sebagai rincian anggaran biaya jika RAB itu dirincikan. Oke, dan RAB hanya fase di awal. Untuk pelaksanaan pekerjaan, ada yang dilahirkan di dalam RAB lagi disebut dengan RAP atau rincian anggaran pekerjaan. Apa sih perbedaan RAB dengan RAP? Oh, jauh sangat jauh berbeda. Berbeda sekali. Terutama dalam spesifikasi dan rincian yang terkandung di dalam RAP itu murni sesuai dengan harga real eksekusi di lapangan. Contoh misalnya, di dalam RAB pasangan batu-bata dinding itu 10 meter luas misalnya. Dengan harga sekian dan jumlah sekian. Sedangkan di RAP sesudah dihitung biaya juga dirincikan penggunaan materialnya. Misalnya dalam 10 meter luas dinding itu berapa kebutuhan batu-bata, berapa kebutuhan pasir, berapa kebutuhan semen, dan lain sebagainya. Dan juga harga di RAB dengan di RAP itu jauh berbeda. Karena RAB masih tergantung yang namanya profit atau laba. Atau untung. Sedangkan di RAP real daripada harga pekerjaan di lapangan. Oke teman-teman, langsung saja kita coba untuk belajar menghitung RAB bangunan. Untuk RAP, next video. Oke. Nah, kita belajar untuk menghitung RAP bangunan. Terutama ini sebenarnya saya lebih fokuskan ke RAB rumah. Karena saya rasa RAB rumah yang dibutuhkan, lebih banyak dibutuhkan. Oke teman-teman. Nah, cara menghitung RAB ini susah sih enggak? Gampang sih enggak? Sebenarnya gampang. Kalau dibilang gampang. Tapi sebenarnya susah juga kalau dibilang susah. Susahnya kenapa? Ada lingkup-lingkup, ada bidang-bidang yang memang susah. Butuh analisis tinggi, butuh yang namanya naluri teknis. Oke? Nah, kita belajar dari dasarnya dulu dan dari gampang dulu. Oke teman-teman. RAP itu bukan cuma dipakai di bangunan. Ya, harus dipahami. RAB itu adalah rincian anggaran biaya. Orang misalnya teman-teman, atau saya itu mau pergi ke pasar, mau belanja sayur. Itu yang saya catat dan saya kalikan dengan harga si sayur itu termasuk RAB juga. Oke? Bisa dipahami ya secara sekilas. Nah, kita masuk ke dalam RAB bangunan. Contoh menghitung RAB yang paling mudah, yang paling dasar, itu adalah, saya berikan contoh sampelnya, pekerjaan pemasangan dinding batu bata. Oke? Nah, menghitung RAB-nya bagaimana? Pertama, adanya volume. Oke? Volume. Volume itu apa? Luasan daripada pemasangan batu bata dindingnya berapa meter? Berapa meter luas? Katakanlah misalnya 10 meter luas. 5 x 2. 10 meter luas itu volume. Maka letakkan di form volumenya 10 meter luas. Disimak dengan baik-baik agar sinkron. Kemudian, ada yang namanya harga satuan. Oke? Harga satuan itu apa? Harga satuan, misalnya, untuk pekerjaan pasangan batu bata dinding ini, upah dan bahannya itu adalah 100 ribu rupiah. Itu permisalannya. Nah, harga satuan sudah dapat, volume sudah dapat. Selanjutnya apa? Tinggal kalikan harga satuan dengan volumenya. Artinya, 100 ribu rupiah tadi dikalikan dengan volume 10 meter luas. Hasilnya adalah jumlah harga. Sama dengan 1 juta rupiah. Oke? Nah, sudah dapat, tak? RAB kita. Bawasannya untuk pasangan dinding batu bata merah sebesar dengan 10 meter luas, jumlah harganya adalah 1 juta rupiah. Sudah upah ongkos sama bahannya lagi. Nah, gampang bukan? Tapi, yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman pasti bertanya gitu kan. 100 ribu itu lahirnya dari mana sih harga satuan itu? Pasti. Nah, 100 ribu itu lahirnya dari analisa harga satuan pekerjaan. Contohnya, seperti ini. Nah, form ini sudah saya bagikan gratis dari 3 tahun yang lalu. Termasuk ada versi yang terbaru. Silahkan teman-teman download saja. Ada di link di deskripsi videonya. Oke? Kalau teman-teman berminat. Nah, itu lahir daripada harga satuan-nya. Oke? Ternyata setelah dipahami cukup gampang, bukan? Oke. Namun, kalau kita melihat kepada si yang susahnya, di mana sih bang? Banyak sih lingkup-lingkup yang susahnya. Seperti menghitung yang namanya pembesian, volumenya. Kemudian menganalisis, ini harga cocok enggak? Ini harga masuk enggak? Dan segala macam. Itu yang saya sebut membutuhkan naluri teknis dalam menghitung RAB bangunan. Oke, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menyiapkan video untuk menghitung RAB bangunan. Terutama, saya fokuskan di rumah. Rumahnya rumah sederhana, tipe 36, untuk dasarnya saja. Termasuk, saya akan mengeluarkan buku tentang tutorial menghitung RAB bangunan dari dasar dan sangat mudah untuk dilakukan. Nah, teman-teman, bagi yang mau ikutin, silakan subscribe dan silakan di-share. Semoga teman-teman yang lain, terutama anak-anak teknik, dapat terbantu dengan videonya ini. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton dan salam sudut sipil. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.